Intro Intro Betul dikit masih di Podcast Buat Total khusus membahas mengenai pembelian Spanyol khususnya Michelin Benderamati Sekarang kita akan ngomongin mengenai Lionel Messi dan Prisheimer Ronaldo Tadi kita sudah bilang bahwa ini sebenernya bukan bukan debat yang fair lagi karena Messi berada di level yang berbeda kalau katanya Gerard Piqué dia extraterrestrial jadi kalau kita ngebandingin Messi dengan pemain lainnya itu gak adil gak adil buat pemain lainnya karena harusnya gak dibandingin sama sama Messi Seberapa hebatnya sih Messi dan kenapa kita sangat beruntung karena kita hidup di masa yang sama sama Messi Ya baru aja kan Messi itu itu nyata rekor kan 91 gol dalam 1 tahun kalender ya itu udah sebenernya udah menjelaskan banyak hal gitu walaupun itu agak ada yang ngedebat juga dari Zambia maksudnya itu pemain yang udah bikin seratus dua puluh berapa gol gitu tapi itu mungkin di era yang berbeda kompetisi yang berbeda ini Messi ini bisa dibilang udah naplukin banyak lawan lawan dari lawan yang maksudnya di La Liga orang banyak yang bilang defensinya La Liga gak bagus itu misalnya orang akan ragu gimana kalau Messi main di seri A yang pertahanannya kuat tapi ya kalau kita ngambil satu contoh game gitu Barcelona kan udah berapa kali ketemu Milan gitu termasuk nanti gitu waktu ketemu Milan pun Messi udah bisa ngacak-ngacak juga which means itu maksudnya udah ya bisa dibilang Messi udah gak perlu buktikan apapun lagi lah gitu kalau emang orang patokannya Piala Dunia, Timnas gitu itu kan menurut saya itu hal yang berbeda gitu Piala Dunia itu kan kompetisi yang yang pendek hanya sebulan itu apalagi apalagi sebelum Piala Dunia kan pemain tuh udah banyak menjalannya kompetisi yang panjang banget itu bisa jadi dia udah gak gak dalam peak performance-nya pas Piala Dunia Messi juga udah terbiasa sama sistem Barcelona which is pemain-pemain itu udah dalam satu unit beda kita ngeliat kalau Messi main di Argentina yang kayaknya kadang-kadang frustasi gitu dia gak dapat-dapat bola atau bingung mau pergi siapa gitu dan itu ya kelihatan kalau Messi itu ya he's got everything lah gitu dan goal-goalnya dia juga bukan goal-goal yang kebetulan gitu terbukti goal paling khas dia kan itu itu udah sering banget itu bukti bahwa itu bukan kebetulan gitu kan dan di situ itu hanya pemain-pemain yang punya kelas tertentu lah yang bisa bikin kayak gitu gitu oke dan satu poin yang menurut gue mengganggu kalau ada orang yang suka dengan Messi dia bilang ah tapi kan Messi gak pernah main di Inggris dan kan Messi kan di tim Argentina kan gak bagus gitu gue nanya lagi emangnya si Ronaldo sama Portugal bagus gitu gak juga kan kenapa kalau buat lu bener kenapa argumen bahwa Messi gak pernah main di Inggris gak pernah main di tempat lain-tempat lain itu gak ada apa-apa karena emangnya seorang pemain harus buktikan main di semua Liga baru jago gak juga kan sebenernya gitu kan emangnya kata siapa kalau Messi sekarang main di Liga Inggris dia gak nyetar segitu banyak goal juga gitu loh bener Stolp atau kemarin menyerang seri kan siapa? Swansea mungkin Messi gak jenis takiatriks sih cuman 2 goal juga dapet gitu loh gitu and kalau sorry, kalau gue jadi dari tadi itu yang dihomongin kalau kita ngomongin Messi kita gak boleh itu gak sopan kalau kita ngomongin Messi balingin yang lain-lain gitu kalau mau ngomongin Messi ngomongin Michael Jones ngomongin Muhammad Ali gitu tau gak the greatest the greatest iya kan dan bilang masing-masing ngomongin Tiger Woods gitu ya kalau ngomongin Messi orang selalu bilang gini Messi sama Maradona jagoan Maradona saatnya gitu ya tapi Maradona cuma pernah pernah bagus satu kompetisi di biar dunia dan tidak poli banyak orang gak tau Maradona pernah main buat Barcelona dia pernah main buat Valencia has done everything the past 5 years tuh dalam 5 tahun terakhir dia juara segala macem pemain yang jago ada pemain yang break records yang pecahan records Müller pecah oke kita waktu itu sebagai manusia modern menganggap gak mungkin Müller pecah no way dalam jaman modern pecah oke bentar lagi dia pecahnya balandor 4 kali berturut-turut gitu that is a record gitu gini dimana-mana orang gila ping atau pemain jago Michael Jordan 3-peat Michael Jordan 3-peat segala macam Michael Jordan aja gak pernah lho 4-peat MVP lho masa Messi bisa? this is this ini udah gak masuk akal gitu kan gitu loh so kalo kita mau main Messi kita jangan pernah banding lagi sama Cristiano Ronaldo gitu ya Cristiano Ronaldo adalah salah satu pemain favorit gue sepanjang masa tapi I have to admit Messi jauh lebih jago itu gak ada bandingan lagi gitu loh in any sport gitu ya kalo lo mau bandingin bandingin mungkin ambisi Pete Sampras atau Roger Federer tau gak sih lo? yang dominan selama 5 tahun gitu loh abis itu lebih tau ya abis itu lebih tau iya abis itu abis itu 4 tahun gitu dominan abis itu orang nyerah udah-udah lo pengen jago deh jaman itu gitu nah itu kalo mau bandingin Messi itu itu jangan bandingin sama Cristiano Ronaldo gitu atau bandingin sama pemain-pemain yang ada hari ini gitu eh gak sopan gitu kalo bandingin gitu biasanya juga tanggungan yang dipake untuk menyandar Messi adalah Maradona kan bisa bawa Argentina seorang diri juara bandingin gitu tapi Maradona gak pernah juara di James Lee iya kan poinnya adalah bahwa Messi tidak seorang diri gitu di Barcelona itu menunjukkan bagaimana justru kontribusi dia ada tim kalo dia kan ngomongin soal dia sampe ada tim ini ada 9-1 goal yang kita hama dia dan 20-an asis gitu kalo tadi saya belum syuting si Gunter bilang seandainya Messi cuma 5-5 goal tapi asisnya 20-an itu udah luar biasa ini asisnya 20-an bola 91 itu gila itu gila gitu dan gak fair gitu kalo kita bilang kita cuma memakai alumen Messi gak bisa juara sama Argentina gua percaya one day dalam 5-8 tahun ke depan kita akan ngeliat Argentina juara dengan Messi sebagai ini ya dengan Messi sebagai sebagai fondasinya karena kalo kita ngeliat juga pada basket yang tadi ngomongin soal Jordan butuh banyak waktu yang lama sebelum akhir dia bisa juara 9 tahun 9 tahun dan menurut gua sih Messi juga akan seperti itu di Argentina nah lalu kalo kita ngomongin oke kita ngomongin soal betapa luar biasa Messi dan dibawahnya ada Ronaldo pertanyaannya adalah apa memang layak pemain nomor 2 terbaik dunia dalam Ronaldo atau ada pemain yang lain adik dulu kalo diliat dari kalo pemain terbaik dunia kan misalnya kita ngomong tahun ini gitu-itu kan berdasarkan performa tahun ini itu Ronaldo emang setengah musim maksudnya setengah tahun ya sorry kemarin kan emang dia bagus banget dia Real Madrid dia top score dia juara juga juara La Liga gitu kan itu sebenernya Ronaldo masih pantas untuk memperebutkan spot kedua atau ketiga lah ya tapi ada satu pemain yang mungkin yang menurut gua bisa muncul itu Iniesta tentunya yaitu terbukti kemarin dia pemain terbaik di Euro kan dia dia juga sangat perannya sangat vital di Spanyol jadi Spanyol juga apa namanya walaupun tanpa Messi gitu Messi orang Argentina gitu tapi Spanyol tetap bisa juara dengan dengan apa namanya dengan berporos pada lama siap basah gitu kan dan menurut gua Iniesta peluangnya cukup bagus gitu jadi sebenernya jawabannya bening kan Messi ada pemain terbaik dunia masih dibahas lagi selesai lu sana oke itu another page siapakah pemain terbaik dunia belum tentu Ronaldo itu kan sebenernya kan kita harus bisa argumentasi apakah Iniesta Zabi lebih jauh dari Ronaldo gitu kan itu sebenernya argumen yang kita bicarain gitu kan so kalau kita bandingin Messi sama Ronaldo udah masih dibahas lagi kita sekarang membahas pemain kedua terbaik dunia itu siapa kalau seandainya itu mutlak Ronaldo boleh lah gitu kan ini Ronaldo aja belum tentu pemain terbaik dunia gitu loh masih ada Iniesta masih ada Zabi mungkin loh Andrea Piero tahun lalu Unbeaten loh belum lagi si siapa mungkin Didier Dropwide juara Champions League tahun lalu gitu belum lagi Robin van Persen segala macem gitu so I think Ronaldo belum tentu adalah pemain kedua terbaik dunia gitu loh padahal padahal ya tag harganya adalah 90 juta termahal di dunia saat ini gitu ya I don't think di dunia ini ada orang misalnya tag harganya untuk Messi gitu let's say Messi dijual 100 juta kemurahan 4 juta nggak masuk akal so nggak ada tag harganya untuk Messi gitu and I think ini beauty-nya ya ini keindahannya ya Messi itu bermain ke Barcelona dia nggak akan pindah kemana pun sampai akhir zaman no way dia akan pindah mendingan dia mati gitu ya daripada dia pindah kecuali pastinya kakak kakak waktu itu pindah ke Madrid bukan karena kakak mau main di balik bukan karena kakak dijual ke Madrid akhirnya Asi Milan nggak jadi bangkrut gitu kan jadi sebenarnya Asi Milan sebut terima kasih sama kakak gitu so at the end of the day Messi dibandingin sama Michael Jordan segala macem jago-jago Ronaldo ada di bawahnya titik seseo sana tapi gue kan juga kalau Barcelona bangkrut sih Messi juga akan dijual juga juga kalau bisa jimbang-jimbang jimbang-jimbang iya betul kegilanya yang paling gua gila dari Messi adalah dengan segitu banyak prestasi dia dan segala macem we talk about pemain sepak bola of all time lo kita bukan ngomongin buat dekade ini doang lo we talk about all time ini mungkin the greatest of all time ini orang hambel banget loh peratikan gak dia orang hambel banget gitu ya ini orang gak pernah sok-sokan dan segala macem I don't know di belakang itu dia punya 10 simpenan whatever gitu ya tapi on the field atau kalau kamera nyala dia begitu hambel kelihatannya gitu kemarin maksudnya ada fans yang masuk ya apa ini kerjanya dia peluk kan coba dipeluk lo fansnya gitu dia tau banget this guy mau masuk ke dalam lapangan lo masih masuk penjara disini kan tapi karena lo masuk lo mau ketemu sama gue gue peluk lo begitu dia hambel gitu kan dan gue masih inget juga waktu si Messi pernah ketemu sama Ronaldinho gitu eh bukan sorry Messi dulu ditanya sama wartawan so siap menurut lo lo pemain terbaik gak sih di Barcelona dia bilang bukan pemain terbaik adalah Messi Messi masih pakai nomor 31 masih umur 19 tahun gak salah gitu dia bilang pemain terbaik adalah Messi dia bilang disitu bayangin Messi masih belas tahun itu dia yang jago banget Ronaldinho gitu kan yang benar kalau buat Ronaldinho yang orang Brazil yang salah satu pemain terbaik prinsipnya maksudnya gitu kan so i think Messi is the greatest Ronaldinho adalah orang yang kurang beruntung hidupin jamannya Messi gitu loh Ronaldinho adalah Carlo Necione Carlo Necione gitu loh you won't remember lo gak akan inget nama dia yang lo gak inget kan dia harganya 90 juta dan rambutnya gayaan jadi Lionel Messi adalah orang yang terbaik jadi Lionel Messi adalah orang yang terbaik yang terbaik dan bagaimana kita beruntung hidup kita beruntung hidup ya bener dan laki nya kita bukan melihat Messi saat kita masih SD kita melihat Messi saat kita sudah dewasa gitu kan kita tahu orang yang beruntung hidup lu sekarang di umur kita kita tahu kan gita-gita gimana dia golinnya placingnya pemanasannya apa segala macem Vino segala macem gitu kan gitu jadi menurut gue Lionel Messi adalah the greatest of all time argumen itu udah tutup seseng gak perlu di omulin lagi the greatest the greatest of all time jadi buat kali ini kalau ada temen lo yang mencoba menerbatkan bahwa Messi bukan pemain terbaik dunia silahkan di cek kesehatannya ke dokter oke thank you gue ntar dan ada gak rasa berhubungan berakhir ya jangan lupa ke like botototal.com dan follow di twitter at botototal sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax